Hai gimana rasanya bikin video terus upload video 10 hari berturut-turut oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng gua di The Andreas TV yaudahlah ya kita bikin vlog simple perjalanan aja nih sambil gua ngobrol-ngobrol pengalaman gimana rasanya bikin video terus upload video 10 hari berturut-turut jadi setiap hari gua upload video di YouTube dari tanggal berapa gue mulai tanggal 9 kemarin tanggal 9 gua mulai terus setiap hari gua udah mulai upload video dan Alhamdulillah target 10 video perhari ditayangin satu hari satu video itu udah terlewati jadi gitu guys konten terpemula itu ternyata ya enggak gampang lah ya enggak ada instan buat dapetin 1000 subscriber 4000 viewers ya gini kita harus berjuang dari awal baru rasain gua ternyata enggak gampang Nah apa sih yang gua rasain dari 10 video yang udah gua bikin Nah gua pengen berbagi pengalaman nih buat temen-temen yang sama kayak gua yang baru mau mulai ngonten di YouTube jadi konten kreator pemula ya yang pertama sih rasanya ya senang ya senang terus apa ya ada cifun baru gitu kayak sebelumnya nih gua nggak bisa ngedit ternyata Oh bisa ya ngedit gitu ya itu buat gua cifun sih ya jadi punya soft skill baru di dunia per YouTube-an nah cerita sedikit kebelakang kenapa sih gua baru mulai jadi konten kreator nya tahun ini gitu kan jadi sebenernya udah lama gua pengen jadi konten kreator tuh udah lama dari pas gua masih kerja di kantoran dulu tuh ada orang orang apa namanya desain gua juga yang udah 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 bikin-bikin video kayak gini gitu kan buat keperluan kantor nah waktu itu gua coba tuh Ayo lo majarin gua cara bikin video gitu tapi ya cuman ya gitu ngomongin video gua aja belajar kali gitu ya nggak tahu lah cuman agak sinikel mukanya tuh pas gua pengen belajar dan ya salah gua juga sih kenapa harus belajar dari orang karena sebenernya semua bahan semua tutorial semua ilmu itu ada di YouTube udah ada tinggal lu mau apa enggak aja menggalinya nah itu sekitar tahun berapa ya 2019 waktu itu 2019 udah pengen tuh pengen banget pengen jadi gimana sih caranya gua punya gua sering ambil putih-putih kan pakai handphone tapi nggak bisa nyatuin footage itu jadi satu cerita video dari dulu tuh kayak gitu sayang ya putih-putih ini gua ambil cuman nggak pernah bisa jadi video gitu 2019 minta ajarin orang tanggapannya kayak gitu gitu kan ya udah akhirnya pupus lagi tuh harapan pengen jadi content creator akhirnya 2021 ya habis pandemi-pandemi gitu ya udah kepikiran lagi tuh sama temen gua jadi memang karena gua punya kekurangan di video editing akhirnya eh ada temen yang bisa video editing kan yo bikin channel YouTube yo 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 kita explore-explore apa gitu kebetulan gua suka banget yang namanya Curug tuh gua suka banget gitu akhirnya kita coba bikin satu video kita bikin channel YouTube surga negeriku namanya ya udah akhirnya kita ambil kita main ke Curug ke waktu itu ke Putri Kencana sekalian tracking kita ngambil temen gua ngambil ngambil ininya ngambil footage-nya nah memang dia anak yang ngerti ya ngerti bikin terbiasa apa dia produser lah produser iklan jadi dia tuh bikin videonya nggak nggak yang biasa gitu maunya bukan maunya karena ya yang biasa dengan skill dia ya nggak pas gitu kan jadi harusnya nih gitu nah udah tuh kita ke Putri Kencana terus kita bikin tuh vlognya dari syutingnya segala macem Wah itu kaku banget pokoknya kaku banget lah kayak kanebo gua ngomong kamera aja belum berani gitu kan nah akhirnya eh udah udah selesai dari situ Waih tunggu-tunggu nih kapan nih kita upload kapan nih kita upload gitu kan ya karena temen gua itu kan bukan kerjaan utama udah diam-tunggu sampingan gitu ngedit gua nggak tahu kalau ngedit tuh ibutuh mood butuh waktu butuh butuh pikiran press gitu kan buat jadiin putih-putih itu jadi satu cerita gitu akhirnya ya berapa lama ya waktu itu ada lima tujuh hari semingguan baru jadi putih apa videonya ya udah akhirnya kita upload cuman eh kalau gua mau bikin yang kedua berarti text time lagi minimal satu video tuh bisa produksinya bisa satu bulan kalau kayak gini caranya gitu kan sedangkan di YouTube kan lu harus upload ya harian gitu akhirnya 2021 udah lah gua juga maksudnya masih bergantung sama orang gitu untuk untuk ngedit videonya gitu kan jadi surga negeriku tuh terbengkalai ceritanya nggak tahu deh nanti kedepannya gimana so far sih masih terbengkalai temen gua si teser nih aduh sar gimana tuh sar surga negeriku mau dilanjut atau gimana ntar kita pikirin nantilah ya ntar gua temuin deh sama teser kita ngobrol-ngobrol sama teser jago orangnya udah jago banget dia video editing terus udah beberapa kali juga ngasih ngasih apa ngasih tutorial ngasih kursus-kursus seminar gitu untuk ngambil gambar dari handphone dia pakainya iPhone dia nah balik lagi tuh ceritanya 2021 gagal lah ngonten kan karena gua bergantung nih masih bergantung untuk ngedit gitu akhirnya 2023 nih bulan-bulan Agustus September lagu gua lihat-lihat lagi tuh tutorial tutorial yang dulu gitu kan jadi content creator sekarang udah udah enak ya udah maksudnya udah banyak banget informasinya kalau lu mau ngejar 1000 subscriber 4000 viewers gimana caranya terus lu harus apa namanya banyak lah yang ngasih tutorial tutorial tentang supaya lu bisa konsisten upload video gimana gitu kan nah akhirnya kepikiran gua udahlah yuk kita cari kamera yang bagusan gitu kan wah mau cari GoPro tuh tadinya tapi banyak lah pilihan ada Sony ZP terus ada apa yang kamera vlog terus eh si GoPro kandidatnya terus sama yang kecil tuh DJI apa lah itu DJI yang kecil tuh DJI pocket kalau nggak salah nah akhirnya ah udahlah ya kan baru mau mulai ini kenapa harus bagus-bagus maksudnya biar berproses aja tuh gua ada handphone yang masih nganggur gitu yang bisa gua pakai kenapa enggak pakai itu aja gitu kan oh ya udah deh pakai handphone dulu gitu kan cuman kan kita tahu kalau pakai handphone kan pasti shaking tuh makanya di video sebelumnya Eric gua udah deh cari cari tools yang buat support ngambil video dari handphone itu ya udah yang udah gue bikin vlognya itu jadi gue milih prika sama haa mic wireless dari Costa di vlog-vlog sebelumnya udah gua bahas tuh itunya di awal-awal itu lumayan tuh buat bahan konten ya udah nih gua beli prika beli itu nanti di kontenin gitu ya buat konten pemula sih lumayan lah ya ada yang bisa lo liput gitu untuk 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 itu gitu nah jadi itu ceritanya sampai kemarin gua mutusin untuk wah ini harus harus mulai nih gua gua harus upload tiap hari gua harus konsisten gimana caranya dan gua udah mulai ngelis ngelis perjalanan travel kita dalam waktu dekat sampai Desember nih ada apa aja nah kemarin tuh gua memang udah niat kan pengen main ke Curug Cibaliung terus ada nanti di bulan awal November ini gua mau ke Haul Solo terus kemungkinan di Desember nanti ada ya short escape short escape gitu lah ke luar kota gitu kan ya udah gua gua pikir ah bisa lah itu dijadiin konten gitu kan ternyata begitu start wah nggak bisa yang udah gua plan tuh itu jaraknya jauh-jauh kayak Oktober ya ke Curug November ke Solo terus Desember yaitu cuman kalau dibikin sebulan sekali cuman tiga vlog gitu akhirnya ya udah ya udah kita apa nih yang kita isi sekitaran Depok ada apa ya akhirnya itu yang biasa rutinan gua sama istri jalan pagi nih situasi pagi di sini orang-orang berangkat kantor kita nge-vlog tak apa-apa lah biarin aja yang ke kantor kan mencari rezeki halal gitu kan nah akhirnya yaitu jalan pagi aja yuk kita kita bikinin vlognya gitu kan jalan pagi kita bikin vlognya sampai yang terakhir 10 tuh yang apa ya jogging di UI gitu nah balik lagi gua mau cerita pengalaman dari awal gua nge-vlog sampai 10 10 10 video ready kan di YouTube gua ya gitu lah nggak mudah ternyata jadi youtuber jadi kalau gue boleh sharing sedikit untuk lo yang baru mau mulai yang sama gua kayak gua nih Aduh bingung nih mulainya dari mana gitu kan ya udah mulai aja dulu pakai yang lu punya misalnya lu punya handphone terus gue udah siapin siada enam list yang harus lu punya ya buat nyiapin satu konten video buat lu upload di YouTube yang ya standar YouTube lah ya jadi ini kalau gue boleh share yang pertama ya lu gua harus bikin list konten yang lu mau bikin kontennya apa kontennya apa aja sebanyak mungkin lalu list misalnya eh pertama lu ngelis 10 atau 20 lah konten yang bakal lu bikin gitu tiap hari terus eh lu konsis lu list dulu tuh semuanya konten-konten itu lu ambil footage nya gitu kan nah kemarin gua agak salah sedikit jadi gua ngelis cuman ada 10 cuman gua terlalu cepet nge-upload jadi belum baru ngambil 34 footage gua udah upload tuh yang pertama video yang pertama akhirnya sekarang buru apa kejar-kejaran nih sama-sama buat 10 yang berikutnya jadi 10 udah udah selesai ini gua lagi ngejar yang buat yang ke-20 yang yang 10 berikutnya gitu kan supaya tiap hari ada vlog yang bisa gua gua apa gua masukin di YouTube gua publish di YouTube nah itu yang pertama lu bikin dah please please yang mau lu kontenin apa sebanyak-banyaknya kalau bisa 50 100 nggak apa-apa lu lulis aja dulu semua nah habis itu eh setelah lu udah list semua yang kedua ya lu mulai ngambil footage tuh footage-footage yang lulis tadi konten-konten yang lulis tadi lu mau misalnya kayak gua tuh jalan pagi ya udah lu ngonten mulai ngambil footage-nya gitu kan nah yang ketiga lu mulai itu belajar ngedit sendiri carilah software-nya gua waktu itu juga nyari dari dari tutorial kan tutorial-tutorial di YouTube itu ada beberapa software-software yang gratis buat ngediting akhirnya gua lihat tuh DaVinci Resolve ya ada DaVinci Resolve tuh lumayan powerful dan gratis gitu jadi wah ini boleh nih terus kayaknya user-friendly jadi ini gua rekomen banget nih buat pemula-pemula lu belajar deh DaVinci Resolve itu mudah banget mudah drag and drop terus eh mungkin kayak CapCut lah ya itu gua belum pernah pakai sih nah itu enak software-nya jadi user-friendly banget lah buat ngedit nah mulai tuh lu belajar ngedit belajar sendiri aja banyak tutorialnya di YouTube gimana lu nyambung video dari satu footage ke footage yang lain gitu nah terus lu mau mulai ceritanya dari mana gitu kan terus lu bikin openingnya juga lu jangan lupa bikin closingnya juga nah dari situ udah tuh akhirnya dikit-dikit belajar ngedit misalnya nyambung-nyambung dulu nyambung dulu gitu kan ya udah bisa nyambung Alhamdulillah terus nextnya lu belajar masukin gimana sih caranya masukin musik ya lu ketika aja di YouTube masukin music di DaVinci Resolve langsung keluar jebret gitu kan akhirnya lu mulai sendiri gitu bisa lagi terus bikin transisi gimana belajar aja terus belajar dari satu video tuh satu video ke satu video yang gua lakuin tuh yang gua alamin itu gua selalu improvement paling nggak satu hal ya misalnya tadinya belum ada transisi besok udah ada transisi tadinya nggak ada musik mulai ada musik gitu jadi ya nggak apa-apa pelan-pelan nanti kan bertahap improvement di video itu yang ketiga tadi ya yang pertama lu bikin selilis konten yang ketiga lu ngambil kutip selu juga harus mau jadi talentnya gitu kan lu juga harus berani mulai belajar nih ngomong di kamera gimana walaupun gua juga gua akuin gua masih blepotan masih kaku kayak kanebo eh bodo amat gitu kan yang penting belajar dan mulai cari jam terbang nanti seiring waktu lu terbiasa ngomong sama kamera lu terbiasa ngevlog nanti juga lama-lama terbiasa kok lama-lama bisa kayak youtuber-youtuber yang udah gede nah yang ketiga lu belajar ngedit kalo mau bikin video jadi nggak bergantung sama orang nah karena kesalahan gua yang sebelumnya kan gua bergantung sama orang akhirnya ya lu nunggu kerjaan dari orang baru bisa upload gitu itu hindari deh jadi gua belajar sendiri tadi gua rekomendasiin banget tuh software editingnya dari DaVinci Resolve gratis terus yang keempat ya setelah setelah footage footage jadi ya di itu gua nggak tau sama sekali gimana cara exportnya itu pas tanya lagi tuh di YouTube cara ngexpor gitu kan ada tuh di apa namanya di YouTube di YouTube nya ada cara ngexpor jadi video disitu ada deliver namanya di linkur videonya terus ternyata setelah disambung itu ada proses namanya di render render itu ternyata cukup text time jadi selain lu ngedit juga udah mikir gitu lah ya text time juga buat menyambung-nyambungin footage nya gimana gua jadi cerita utuh terus yang terdua abis itu pun nunggu lagi tuh nunggu renderan nunggu renderan render itu ternyata lama cuy tergantung dari durasi video yang lu bikin jadi misalnya durasi video lu 15 menit lah ya 15 menit tuh rendernya bisa bisa 45 menitan bisa 3 kali dari durasi yang lu bikin gitu gitu nah terus renderan udah selesai lu udah tuh udah bisa lihat iya lu pas ngerender juga harus tahu settingannya cari lagi di YouTube gimana settingan renderan yang pas buat buat apa video YouTube ada tuh di YouTube ya udah tinggal cari udah udah tahu settingannya udah lu render udah jadi videonya setelah jadi siap deh tuh upload di YouTube channel lu lu jangan lupa siapin dulu thumbnail gua bikin thumbnailnya dari YouTube juga gua bikin thumbnail gampang dari dari mana dari kanva bisa oh iya ternyata dari kanva bisa terus apalagi ya ya itu abis ngerender terus jangan lupa yang kelima lu bikin thumbnail thumbnailnya dari kanva terus yang keenam baru lu upload upload juga juga tuh upload tergantung durasi video yang bikin jadi 6 step itulah yang harus lu lalui dalam membuat satu video YouTube gitu nah sebelumnya kan lu harus bangun dulu tuh channel YouTube terus disitu juga ada tutorialnya gimana cara setting apa setting channel YouTube lu supaya benar gitu supaya bener nanti pas lu upload video terus eh man bisa setting monetnya gimana nah itu banyak juga tutorialnya jadi gua ngikutin itu semua dari tutorial tutorial di YouTube gua ikutin dari pengguna channel YouTube sampai gua berhasil memproduk memproduk satu video YouTube tentunya dengan melewati tahapan-tahapan yang tadi gua bilang editing render terus mulai upload jadi jadi itu pengalaman gua selama ini selama nge-upload 10 video ini lumayan ngap-ngapan jadi tiap hari mesti mikir eh apa namanya harus ambil apa nih yuk kita ngambil-ngambil video nih gitu kan harus nge-footage kayak kemarin ya udah yang ngembang-ngembang aja misalnya sekalian sekalian memang kita suka makan siang kan udah nge-footage disitu ada kegiatan yang rutin lah ya jadi nggak lu nggak nambah waktu waktu lu lagi gitu karena waktu yang paling banyak lu pakai nanti pas di editing sama nge-render gitu jadi footage ya sebisa mungkin lu ambil lagi yang banyak footage ini nanti bisa di-combine kok jadi jadi satu video utuh yang yang ya lumayan gua bisa ditonton kayak kemarin gua ya dari 10 video yang gua buat itu Alhamdulillah gua ngerasa puas banget yang bikin apa ya liputan yang gubur ayam gentong itu waduh itu menurut gua ya menurut gua udah lumayan lah lumayan asik gitu walaupun gua ngambil footage-footage disitu juga waduh gimana ya bingung nih yang penting gua ambil aja footage yang banyak begitu nyampe di rumah gua puter-puter footage-nya wah ini bisa nih jadiin cerita ambil airnya bisa jadi satu cerita dari awal gua ngambil air minum sampe selesai liputan di ayamnya mudah-mudahan pura ayamnya semakin dikenal sama orang ya kan gitu nah nextnya apa sih setelah 10 ini ya gua masih terus ya kita harus konsisten 10 terus next 10 nya apa nah ini gua udah bikin yang ke mau bikin yang 13 video udah jadi tinggal lagi nyusun yang ke-14 mau menuju yang ke-20 target gua ya 100 video lah dalam 100 hari gua upload jadi gua butuh waktu kira-kira 3 bulan 10 hari pas lah sampe akhir tahun 2023 mudah-mudahan 100 video bisa di upload di channel YouTube gua harapannya harapannya apa sih ya semua juga berharap bisa cepet monet jadi bisa cepet dapat 1000 subscriber terus bisa memenuhi apa namanya memenuhi 4000 jam apa views ya 4000 views nah itu yang yang mudah-mudahan dari video-video yang gua gua bikin itu bisa bermanfaat bisa jadi referensi juga buat temen-temen sekalian terutama untuk youtuber pemula udah kita mulai aja mulai dulu terus oh iya satu lagi gua mencoba untuk mengupload video itu tanpa beli subscriber tanpa apa ya banyaklah cara-cara yang 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 apa ya yang gak are di rekomendasiin oleh YouTube jadi gua sebisa mungkin saat ini gua upload mudah-mudahan pertumbuhan subscribernya itu bisa natural ya kalau awal-awal katanya memang pasti sedikit yang nonton tapi ya jangan patah semangat terus aja bikin terus dan ya lu mudah-mudahan aja nanti ke bikinnya yang bermanfaat gitu kan video-video next videonya paling nggak kalau buat gua ada skill baru lah gua punya soft skill editing yang gua harap soft skill itu bisa improve dari waktu ke waktu dan ya semoga apa ya semoga channel YouTube gua bisa berkembang temen-temen juga bisa melihat perkembangannya dari awal gua bangun sampai nanti tiga bulan kedepan oke udah udah banyakan gua ngomong jadi itu aja step-step jadi apa namanya pengalaman gua rasanya nge-upload 10 video penuh perjuangan iya seneng iya capek iya pegel ngedit pegel kepala gue leher gue pegel semuanya cuman ya itu balik lagi kalau lu seneng kalau lu happy ngerjainnya Insyaallah semuanya terasa ringan gitu guys ya udah ya ini lagi macet gua juga nggak mungkin terus-terusan nge-blog sampai jumpa di blog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah